Kaya dikejar setan, belum rampung dibangun, Anies, buru-buru resmikan waduk prijif, kejar setoran mau lengser biar kelihatan prestasi, siapa yang mau kau bodohi? Ini adalah semua pihak yang berkolaborasi bersama, terima kasih juga saya ingin ulangi Pak kepada pemerintah Singapura, kota Singapura yang ketika di awal-awal kita dapat kesempatan untuk melihat langsung, tukar pikiran, diskusi. Terima kasih dukungan DPRD, kalau tidak didukung anggarannya nggak keluar Pak, kalau anggarannya nggak keluar nggak jadi nih barang Pak, ya terima kasih. Kemudian juga Pak Yus, Pak Asisten, semua dari Kejaksaan Tinggi, BPKP, BBBSTC. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, ruang limpah sungai Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Baru-baru ini Dede Budiarto atau sering disapa Kang Dede memberikan sindiran kepada Anies Baswedan dengan meminta komedian stand-up komedi, Panji Pragiwaksono, untuk mementori gubernur DKI tersebut untuk bagaimana menjadi stand-up komedi yang lucu. Pasalnya apa yang dilakukan Anies nggak ada lucu-lucunya. Hal itu disampaikan Kang Dede lewat akun Twitter pribadinya sambil melampirkan sebuah potongan judul berita, menengok waduk prijif yang belum rampung tapi sudah diresmikan Anies. Sontak saja, hal itu langsung mendapat komentar beragam dari warganet. Banyak yang menilai bahwa peresmian waduk tersebut sebagai upaya Anies menyelamatkan diri, makanya peresmiannya segera dikebut. Kata seorang netizen dengan nama akun Twitter, selamat pejok, setelah ini kan Jakarta buang hajat, makanya semua dikebut biar terlihat punya prestasi. Ya, begitulah. Anies boleh menjadi manusia yang akalnya tak mampu mencapai pengetahuan cara mengelola air hujan? Dengan benar, tapi Anies tak bisa menghakimi orang yang telah membangun gorong-gorong raksasa untuk mengalirkan air hujan ke laut dengan menyatakan melawan sunatullah, karena telah mengambil keputusan yang fatal atas penanganan hujan. Tidakkah kita sekarang sedang melihat apa yang terjadi di Jakarta selama Anies memimpin? Berapapun uang anggaran daerah yang dialokasikan untuk penanganan hujan, apapun cara yang Anies lakukan, mau itu sumber resapan, mau itu halo-halo pake toa, semuanya gagal total dan Jakarta malah semakin parah diterjang banjir tahunan. Bahkan tahun ini banjir tahunan Jakarta telah memakan korban. Dan Anies bukannya fokus menyelesaikan program pengendalian banjir semacam waduk tersebut, tapi Anies malah menjadikan program setengah jadi itu sebagai upaya politis dengan cara meresmikannya terlebih dahulu. Entah ini kebetulan atau memang efek dari politisnya Anies. Namun setelah peresmian tersebut, Jakarta malah banjir bandang dan telah makan korban. Seperti diketahui, Gubernur Anies memang meresmikan waduk berijif yang berada di kawasan Cimpedak, Jakakarsa, Jakarta Selatan, Kamis 6 Oktober. Lokasi yang disebut sebagai ruang limpah ini menjadi salah satu dari empat waduk yang dibuat untuk pengendalian banjir Jakarta. Dari laman kompas.com lantas menelusuri waduk berijif yang diharapkan bisa mengurangi dampak genangan di daerah hilir Kalik Rukut dengan memiliki volume tampungan 308 ribu meter kubik. Berdasarkan pantuan di lokasi, tempat bagian depan waduk berijif masihlah ditutupi seng berwarna putih. Selain itu, beberapa konstruksi waduk berijif di sisi utara pintu masuk juga tampak belum rampung coy. Sementara di bibir waduk berijif juga terpampang, pelang bernada larangan yang menandakan proyek masihlah berlangsung. Selain itu, pagar pembatas waduk berijif masih diberi jaring oranya yang disangkutkan pada patok bambu. Begitu pula dengan jalur pedestrian sekitar waduk berijif juga belum rapi dikerjakan. Material berongga dari beton atau konblok belum terpasang seluruhnya. Ada pun lahan waduk berijif ini memiliki luas sekitar 10 hektare yang menjadi dua bagian yaitu berijif atas 3,3 hektare, berijif bawah 6,7 hektare. Waduk berijif ini disebut merupakan proyek pertama berbasis alam yang dirilai bisa menyelesaikan masalah limpan air sungai. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Semua program yang dibuat Anies klaimnya bisa menyelesaikan banjir, tapi ternyata banjir masih terjadi di Jakarta. Yang dilakukan Anies malah lebih banyak bernuansa politis. Ya beginilah kalau banyak tata kata dan retorika, kalau memang Anies menyelesaikan sesuatu secara ilmiah, pastilah banyak permasalahan di Jakarta yang beres. Tapi nyatanya bahkan janjinya banyak yang tidak ditepati, karena terlalu banyak berpolitik dan banyak bicara sembarangan. Anies mungkin menganggap semua warga Jakarta bisa diperdayai, bisa dibodohi. Banyak yang sudah melihat dan merasakan betapa jauhnya ucapan Anies dengan kenyataan di lapangan. Banyak yang sudah sadar, Nies. Tapi Anies kok masih mau menggunakan jurus kata-kata indah? Bagaimana menurut Anda? Survei membuktikan Indonesia Timur tolak dukungan pada Anies Baswedan. Suara pemuda Timur tegas takkan pilih bapak politik identitas. Jakarta International Stadium mendapatkan kritikan yang pedas. Dan juga kalau kita baca di berita nonton di Youtube, respon daripada masyarakat juga tidak enak. Ya tidak apa-apa kita lihat saja nanti. Tapi tanya untuk Papua mungkin Anies mungkin tidak mendapatkan suara. Dukungan partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka dipilek 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun terutama di kalangan non-muslim dan daerah Indonesia Timur. Tetapi kalau dengan pastai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Gindanjar yes. Oh, Pak Ganjar Pernobo? Iya, betul. Kita belasung kawan nih. Kita kan berduka nih. Bapak seluruh dunia berduka. Banyak selebritis ya. Lee Minho, artis Korea aja ucap duka terkait tragedi Kanjurwan. Loh, di Republik sendiri, Nasdem mencapresikan Anies. Deklarasi semua pemberitaan begitu besar media coverage-nya. Nah, buat saya ini miris. Partai Nasdem telah resmi mendeklarasikan Anies sebagai copres di 2024. Namun, lembaga survei Saiful Mujani Research and Center, SMRC, memprediksi partai Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur riset SMRC, Denny Irvani, menyebut dukungan pada Nasdem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan pada beberapa bulan lalu. Dukungan yang sebelumnya sebesar 10,8 persen pada bulan Mei 2021 turun menjadi 3,9 persen pada Agustus 2022. Menurut Denny, profil pemilih di Indonesia timur mayoritas merupakan pemilih non-muslim, sementara Anies Baswedan selama ini dinilai lekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nasdem, kata Denny, bakal kehilangan banyak suara di pilat. Pasalnya, selama ini pemilih Nasdem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika Nasdem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia Timur memalingkan dukungan. Denny pun memaparkan selama pemilu 2019, pemilih Nasdem juga lebih banyak disumbang dari pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, sebanyak 12 persen pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Nasdem sebagai partai pilihannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Jokowi pada 2016 memberikan dampak yang positif terhadap elektabilitas Nasdem. Survei yang dilakukan oleh SMRC melibatkan 1.053 responden yang dipilih secara acak, wawancara dilakukan dengan tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,1 persen. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Hermawi Taslim mengatakan justru partainya tak kehilangan dukungan dan kader setelah mendeklarasikan Anies. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai yang menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres. Benarkah? Padahal pernyataan Hermawi tersebut belum bisa dibuktikan, sedangkan apa yang terjadi di lapangan tidak demikian. Banyak kader partai Nasdem yang ngundur karena pencapresan Anies Pasweden, seperti Ketua Departemen Bidang UMKM Nilo Jelantik, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Garpu Nasdem, Sulawesi Utara, Frederick Lumalente. Ini semakin membuktikan bahwa elektabilitas Nasdem semakin hari semakin turun. Jangankan 20% porsi suara, Nasdem memperoleh suara 10% pun masih belum. Akan tetapi, partai yang dibangun oleh Suryapalo ini sudah pongah dan sombong. Nasdem ini sepertinya memiliki Ketua Umum yang bukan seorang strategis. Ketua Umum Suryapalo kelihatan sangat ingin menutupi sesuatu. Beberapa teman mengatakan jika ketika Anies Basweden dijadikan Capres, maka Anies akan sulit dipidana. Apakah itu benar? Ya, silahkan direnungkan. Namun rakyat tidak butuh Ocean Suryapalo atau elit partai. Kenapa mereka mendukung Anies? Karena mereka semua hanyalah para petinggi partai yang bermain politik di tingkat atas. Bukan membaur bersama rakyat di bawah. Bukan memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Mungkinkan nanti Nasdem akan mengemis-gemis kepada mantan kadernya untuk kembali karena mereka secara suara sekarang sudah sangat gembos. Bisa saja sih, karena menurut keyakinan saya, politik adalah sejatinya penjilan. Saya berdoa dan ini saya yakin merupakan doa masyarakat Indonesia yang juga termasuk di dalamnya Bok Nilo Jelantik adalah agar Nasdem dan Anies untuk kalah saja di Pilpres 2024. Dan suara Nasdem akan hancur. Setidaknya koalisi mereka akan rusak parah. Mendukung politik identitas adalah bentuk kejahatan etika. Jadi bagaimana menurut Anda?